Mata Pancing episode kali ini akan menyuguhkan serunya sensasi tarikan ikan di perairan Madura, Jawa Timur. Anita Dewi bersama teman-teman dari Surabaya Fishing Club berburu tarikan ikan-ikan penghuni Laut Madura. Mata Pancing! Mata Pancing! Setelah menampu perjalanan selama kurang lebih 3 jam dari Surabaya, akhirnya saya sampai di Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Madura. Perjalanan mancing kali ini dilanjutkan di perairan Laut Pasean, Pamekasan, Madura. Surabaya Fishing Club merupakan salah satu klub mancing terbesar yang ada di Kota Pahlawan, Surabaya. Kali ini saya berkesempatan untuk memancing bersama mereka. Hai pemirsa, saya sudah ada di Dermagat Laga Biru, tepatnya di Kabupaten Pamekasan, Madura. Hari ini mau ada acara sama teman-teman dari Surabaya Fishing Club, kita mau gathering. Dan pengen tahu nggak seperti apa sih keseruannya? Ikutin saya ya, Mata Pancing! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ikan tidak memberikan perlawanan yang cukup berarti untuk ditaklukan. Dan pertarungan dimenangkan agung. Seekor mangrove red snapper atau biasa disebut mangrove jack, hasil ditaklukan. Para pemancing masih terus berusaha mendapatkan sambaran. Mas, ini tadi mancing pakai upan apa, Mas? Udang. Pakai udang? Iya. Pakai udang ya. Dan ini dapat ikan apa nih? Kalau di sini namanya apa? Campet. Campet. Mas Rahman, ini warga asli sini ya. Warga asli, pasti yang ya. Rasanya dapatkan ikan Campet kalau di sini dibilangnya. Seru ya, Mas ya? Iya. Ini biasanya kan kita bilang ebek, tapi kalau di sini bilangnya Campet. Nah, Mas Rahman mau cari lagi? Cari yang lebih besar ya, Mas ya? Iya. Tujuh? Tujuh. Mata pancing. Oke, tadi saya udah nanya-nanya sama teman-teman SFC di sini. Rata-rata itu mereka mancingnya pakai soplur. Kayaknya di sini emang karakter ikannya suka sama soplurnya, karena ikannya adanya di bawah. Saya juga pakai orang-orang soplur di sini. Ini juga ada red palnya. Kalau di bawah air itu dia actionnya ada kerlap-kerlipnya gitu. Itu yang menarik kan? Ya, memang udah gini ya. Kita coba. Gak terlanjir. Di sisi dermaga lain, para pemancing juga masih asik menggoda ikan. Menggunakan teknik yang berbeda dengan saya, para pemancing di dermaga kapal menggunakan umpan udang hidup dan juga lubut untuk bisa mendapatkan sambaran ikan. Nampu. Ya, mata mati. Yes. Matahari udah mulai naik nih. Cuacanya mulai panas banget di sini. Nampaknya saya pengen disirhat dulu sejenak karena nanti malam saya harus siapin tenaga lagi lebih ekstra. Karena kita sama teman-teman dari SFC bakalan mau mancing ke tengah tahun. Tapi ada beberapa teman yang masih tetap semangat nih coba mancing di sini. Tapi saya sama beberapa teman di sini udah mau kembali. Oke? Masa mancing? Yes. Boleh dibantuin pak. Mata pancing. Mata pancing. Yes.